bayi orang Amerika itu manusia bukan makanan banget ya kalau dimasak dengan rambut tidak rakus ya semua dia makan nih korakus itu Bang namanya Oh ya udah kalau bayi orang itu enggak bayi tikus bayi tikus Hai mana ada makannya semua semua boleh enggak ada yang haram boleh wih kecewa ish Oke kita lanjutnya ya Bang Roni rawan terima kasih untuk pemaparannya ada lagi yang disampaikan Bang saya rasa itu dulu sementara baik Bang akhirnya jangan pakai perasaan suka sakit ujungnya Oke terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh semoga istiqomah di iman yang sekarang dipeluk bagi kita semua terutama Amin Amin Allahumma Amin Tuhan Yesus memberkati Roni Tuhan Yesus salah-salah Tuhannya Yesus memberkati Roni gitu Yesus saja Yesus eh baca di ini baca di Lukas Lukas 612 semalam-malaman Yesus berdoa ya Yesus berdoa di bukit di atas bukit dia berdoa kepada Allah semalam-malaman Lukas 612 tuh baca tuh Oh bilang Yesus Tuhan dia berdoa kepada Tuhan kok Lukas 612 ya dari kau pintar dikit enak tidak betul kenapa Yesus itu terhitunggah terhitunggah dari mana aku dapat tidak bisa paham karena mbak Islam bagaimana mana itu dan tanya Yesus gimana ini nih nih coba ini di dalam Yesus itu terhitunggal bun 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 dikit bun jangan dulu ke dalil bun kita main mantik-mantikan nah di dalam Yesus itu terhitunggal jadi di dalam Yesus itu ada tiga pribadi gitu maksudnya ya itu oh itu apa nggak ini apa itu bisa dibilang pribadi ganda nggak sih atau gimana duh pribadi ganda kayak Ben ini apa dia turun dia jadi manusia ya elah cari topeng baru dia silahkan bun silahkan bun bun silahkan bun pribadi ganda itu kalau kalau siang kalau siang Tony kalau malam aduh tini itu pribadi ganda ya gitu ya beda nih ini pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah kalau Yesus ini Tuhan ngapain dia berdoa kepada Allah sekarang begini ibu baca di atas itu yang tulis itu siapa ini dia memanggil muridnya ini belum ada ini bentar bentar ketika ini malam ini ya pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah sendiri dia nih ketika hari siang ini baru besoknya nih ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya ini ketika dia berdoa ini sendirian ini kalau dia tuh Tuhan ngapain di atas bukit ini dia berdoa sendirian dia berdoa kepada Allah ini artinya Yesus bertuah Tuhan ini Allah saya tanya ibu yang tulis itu siapa saya tanya kau dulu kenapa Yesus berdoa kepada Allah ini kenapa dia berdoa kalau kau Tuhan ibu jawab dulu kau yang bertanya yang tulis ayat itu siapa isi lukas nih kenapa lukas nah ini yang tulisannya lukas ini kau pikir tulisannya nenek moyangmu ini lukas ini iya maksudnya kenapa kenapa lukas tulis tapi ibu bilang itu seperti Yesus yang tulis nah ini kan perkataan luka entahlah lukas dia menyelidiki kan dia tunggu dulu bun 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 dikit dikit bun maksudnya gimana sih kenapa maksudnya lukas boong gitu kan begini gimana luka kamu tahu kalau lukas percaya bahwa dia itu Tuhan Allah enggak enggak makanya lukas tulisnya gitu jadi lukas ini bener nggak ngomong Yesus berdoa kepada kepada Allah tuh bener nggak memang benar dia ya udah kalau gitu lanjutlah bun lanjutlah bun berarti bener kata Yesus yang salah itu kau ini Yesus dia berdoa kepada apa Mbak Yesus Yesus Jokowi Jokowi denger dulu Jokowi Yesus berdoa kepada Allah ya kan berarti apa itu berdoa coba apa kau paham dengan apa itu arti berdoa apa saya tanya begini ya apa jangan malu-malu ayo ungkapkan perasaanmu apa itu berdoa apa berdoa mengangkat hati mengangkat hati bolehlah doa itu permohonan jadi Yesus ini Yesus ini di atas bukit berdoa sendirian semalam malaman loh semalam dia berdoa kepada Allah berdoa itu bermohon dia bermohon kepada Allah kepada Tuhannya dengarlah ya orang Israel Tuhan Allah kita Tumatius 15 Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Tuhan Allah kau ini memisahkan Yesus Tuhan ini adalah ala Bapak gak boleh satu itu Tuhan Allah dengarlah orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa itu Matius 15 Tuhan Allah kok menyebut Yesus Tuhan ini kok ini sesatmu disini Yesus berdoa kepada Tuhan Allah kepada Allah semalam malaman loh ya berdoa ini kalau dia Tuhan ini otakmu buka otakmu dulu ya otakmu buka Jokowi buka otakmu ya Jokowi dengar dulu Jokowi dengar dulu Jokowi dengar dulu Jokowi ini kan Yesus ini sendirian dia semalam malaman berdoa kepada Allah bermohon kepada Allah kalau dia Tuhan ngapain dia lagi berdoa kepada Allah ini otakmu pakai jangan taruh di dengkul ini otak ini pakai otak ini iya tuh eh sih lagi ya gantian bu gantian bu silahkan Jokowi ijazah ibu apa sarjana tuh SD ngapain kau saya S3 ngapain apa perlu kamu kau tahu iya kenapa pemahamannya kayak gitu gini bang eh gini bu gimana pemahamanmu apa kau es tonton coba ini yang tulis ini Lukas kan percaya bahwa Yesus manusia eh kenapa suaramu begitu kayak kau orang sakau kau kenapa suaramu kau kenapa kau sehat tuh lagi asma sehat ini aku tidak mau dengar kebenaran lanjut lah lanjut aku pikir kok kayak ini bebek itu apa itu ya angsa angsa itu kan nah lanjut silahkan lanjut banyak bunda kencing lancar kak itu semua ayat yang ditulis itu bukan Yesus yang tulis ih yang bilang Yesus ya pagab black siapa yang bilang Yesus nulis ini Lukas sih makanya yang yang tulis itu salah sebagiannya masih percaya dia manusia sebagiannya tahu dia Allah mengerti ke tidak berarti berarti nih berarti nih bibel ini yang ada di dalam bibelmu ini diragukan ya gak bener ya takmu yang bodoh eh kan kau bilang ini Lukas ini dia belum tahu dia itu sebagian Allah sebagian manusia kau bilang kan kau tuduh Lukas dia gak tahu Lukas ini yang bodoh Lukas atau kau 12 murid itu semuanya belum tentu percaya bahwa dia itu Tuhan Allah berarti kau menyalakan berarti kau menyalakan penulis wah parah parah ya memang cuma murid kan tidak tidak semua percaya berarti apa ini apa yang bisa dipegang dari bibelmu buang saja ke tong sampah ini kalau ini salah ini ini raba-rabaan penulis buang saja ini gak bener bibelmu ini ketika dia bangkit baru kau pilih-pilih dasar kau kampret yang kau pilih-pilih aja kau bilang bener lu siapa otakmu mati berarti kau memang es tonton ya aduh gak lepen lah aku es tiga kok es tonton gak masuklah es tiga ksd terus kau kenapa kau tuduh ini Lukas ini kau lebih pintar dari Lukas emang kau ini sama seumuran Lukas emang kau seumuran Lukas bagaimana saya mau menjelaskan kepada orang bodoh tidak paham ya kau lebih perasaan kau lebih bodoh deh kamu pakai nama Jokowi presiden tapi kau bodoh nih kayaknya ini kau botol kali ya kau ini 1 Korintus 410 oten goblok karena kristus ini kau ini sekarang mau ketunjuk data lagi begini udah lah ketunjuk data gak usahlah begini begitu kau itu botol ketunjuk dulu data untuk kau ya 1 Korintus 4 ini ini kau ini ini baca ya baca ya teman nah baca silahkan dibaca kau baca lah siapa tau ini juga aku tidak terima baca baca coba baca kau baca Jokowi oon kali kau nggak mau baca baca oe Jokowi baca merusak nama orang ini orang ini orang botol pakai nama itu lagi eh baca nih baca disini nih kau disini nih coba kamu baca dari 1 sampai 10 ya nggak usah kok perintah-perintah kok siapa ini baca ini dulu baca jangan lompat-lompat data ini baca ini kamu Jokowi aduh nama presiden kita lagi dia bawa-bawa aku mau bilang Jokowi bodoh aduh ya Allah ya Rabbi kenapa kau pakai Pak KT kenapa kau pakai kata Jokowi nama musik kalau ku baca disini Jokowi bodoh apa kata dunia dulu dengar dengar saya bisa nama kotolol ini pakai nama-nama Jokowi modal kotolol apa ku dengar kau baca ini saya nggak mau baca ini cara debat kalian ibu baca baca-baca eh kenapa harus lompat-lompat ibu orang SD dulu baru saya tidak Pak ini baca-baca ini kenapa langsung kayak 10 eh kalau saya bilang di sini Jokowi bodoh oleh karena Kristus saya ini kan presiden kan nama presiden kita itu kok ini mencoreng nama presiden Joko itu pintar kok botol kok botol bodoh goblok kok goblok botol mau pake-pake bawa nama Jokowi kalau aku baca di sini Jokowi bodoh apakah orang-orang mau begini Islam putih turun lah kau harusnya tadi bilang aja mukini atau apa ya jakdok jakdok astag pula jem banyak dosaku gara-gara Oten memang umur segitu lagi lucu-lucunya bun oke ada Ajuar Ajuar selamat malam Assalamualaikum kalau muslim Ajuar silahkan dibuka mic intan almera syukran atau kita sama Thomas dulu teman-teman yang ada di YouTube di like dong di like 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 di like ya jangan lupa juga untuk di subscribe YouTube-nya abang Juma ya YouTube-nya abang Juma hanya satu yaitu Zulkifli M Abbas official jangan lupa di subscribe like dan komen terima kasih oke siap iya tadi aku sama bunda diajainnya apa suaramu kayak gitu katanya ini Mak satu hari satu hari satu malam aku ajain lima kali satu hari makanya suaraku kayak begini apa obatnya makan nenek ha makan nenek apa itu bang ada itu yang binatang di hutan yang bunyi EEEEEEEEEEEE yang biasa melengket di pohon kunang-kunang kunang-kunang sebesar jempol warna hijau itu ditelan itu iya asap Islam atau Kristen khori maku khori lupa khori-kori Oh apa itu kita butuh Kristen dulu karena mau berdiskusi kayak ya dikasih Kristen Oke menanggapi Bunda Rahmah Coba buka hadis muslim 5329 hari share langsung keren Nah di situ Allah Allah berdoa loh Hai eh kalau itu banyak di Wahyu tibi balmu Coba-coba kalau kamu mengejek Yesus yang berdoa memang wajar Yesus mengajarkan pada manusia sekarang aku tanya imat dendari yang semuanya harimau 329 Allah berdoa kepada siapa berdoa kasih Bang Jumat dendari yang se-monitor coba-coba hadis muslim ya kau ya kau yang monitor kau yang tampilkan ya masuk suruh-suruh orang enggak berarti kan enggak 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 punya hadis itu enggak enggak punya hadis saya tetapnya lebih nggak punya hadis Yaudah kau yang tampilkan lah Hai coba tampilkan yang ada sama tadi kecuran ada enggak apa tadi Bang buhari ya habis muslim 5329 Muslim ya berapa mati masih 295 329 hadis muslim Hai apa yang dikatakan sana Allah berdoa lalu Allah berdoa lalu Allah berdoa Hai lalu Allah berdoa Hai minggu ya gimana itu tertulis hadis muslim iya hadis muslim 5329 5329 nih ada yang bisa tampilkan dah hadisnya kita kita coba buka Hai gimana bunyinya Bang gimana bunyinya panjang panjang bunyinya yang pentingnya seperti itu lalu Allah berdoa Hai gimana itu dikatakan ada sedang hatinya hadis buhari muslim ada muslim 5329 muslim ya Hai aku enggak bisa buka sih aku coba berubah Hai lalu-lalu gimana dia meluncur ya 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 bukares ya ya tunggu ini double cek satu lima tiga dua sembilan lima tiga dua sembilan tunggu ya loh Alhamdulillah muslim lima tiga dua sembilan lalu-lalu berdoa kemudian silakan selamat di mana apa-apa katanya apa katanya coba lalu Allah berdoa katanya ya udah ketemu hadisnya udah 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 ketemu hadisnya sekarang dia berdoa ke 5329 puter dulu ya udah-udah 5329 ya dimana ya di alinnya berapa ya hadisnya ini hadisnya panjang ya panjang fakultu ya Rasulullah hati napa kalah Allah hasil ini saya berdoa mendekati batu itu ini malah berdoa kepada Allah beliau pun tidur lalu aku pergi mengawasi sekitar beliau ternyata ada seorang penggembala kambing yang datang dengan membawa kambing-kambingnya ke batu besar iya ingin berteduh seperti halnya kami aku bertanya kamu milik siapa wahai budak iya menjawab milik seseorang dari penduduk Madinah aku bertanya apa ada susu di kambingmu iya menjawab ya aku bertanya maukah kamu memerah untukku iya menjawab ya iya mengambil sekor kambing lalu membersihkan kantung susu dari bulu dari bulu tanah terus dari bulu tanah dan kotoran iya ibu bisak berkata aku melihat barok memukulkan tangannya pada tangan sebelahnya seraya membersihkan lalu ia memerah memerah untukku dalam gelas yang ada sedikit susunya abu-abu kata aku membawa ini wadah apa tuh ini 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 dia bilang berdoa ini disuruh berdoa kepada Allah bukan alim berdoa ini 539 kalau disitu memang dia disuruh pada uwalif Allah ulangkuma an'adud parut ta'alikumat noise bangkores noise ini berdoa kepada kamu wah lu dapat ini ya lu dapat apa dapat dari kawan Kristen ya pelitir-pelitir kawan Kristen ya ada disini hadis muslim 5329 lainnya gua baca 53 berapa ini ini 5329 kagak ada dimana nah sekarang giliran kami yang tampilkan mana itu mana websitenya mana paling screenshot lo ya coba disitu dikatakan berdoa lah kepada Allah iya betul ini ini mah apa ya kalau kayak gitu-gitu gimana kabarnya kalau misalnya gua bawa kayak gini ya nih kayak gini misalnya kalau lu resgirnya dia tampilin kalau nggak gua injol leher mau nih nih jangan-jangan-jangan itu sama aja kayak begini liat-liat disini nih nih misalnya beliau orang enggak tahu ini misalnya gua buka oh 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 ini Alkitab edisi 1928 nah disini dikatakan begini di Matius 20.22 sebelum diedit oleh pendeta Kristen Protestan naiklah Yesus ke atas keledai yang dicuri dari Betfage seperti biasa Yesus memasukkan jari dan kemaluannya ke lubang kemaluan keledai itu hingga mengeluarkan cairan rupa mani orang Israel yang melihat kelakuan Yesus pun berseru itukah Mesias yang dijanjikan apa bedanya kalau disini anna haza amalka pada allahu ayuhalli soni mimma anafi disitu malah dikatakan berdoa lah kepada Allah untuk melepaskanku dari yang aku alami mana di bagian mana dikatakan Allah berdoa udah nangis dia itu enggak ada ya coba-coba anda yang buka ke kita ya ya coba karena kita ini insya kebeli hadis sudah mengubahnya dilarikannya ke nomor yang lain coba gue gedein buat kamu yang buka bro bro kamu sudah digedein kamu yang buka coba hadis itu kan penomoran antara hadis yang satu dengan yang lain kan beda-beda kan coba gini 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 kamu baca coba dalilnya kalau disini kan diterangkan dengan sangat jelas haddasana abu ishaq kala sami'atul barak aziba yakulu ja'a abu bakrin siddiq dan disitu apa dalam menceritakan kepada kami kepada aku salama bin sabit dalam menceritakan kepada kami alhasan bin ayan dalam menceritakan kepada kami zuhair dan menceritakan abu ishaq dan berkata aku mendengar albara bin azib coba coba anda bacakan disitu apa yang tertuang disitu haddasani salamatu benu sabiba haddasanal hasanu benu ayan haddasana suhair dan seterusnya kalau di hadis yang anda maksud itu apa karena kami umat islam itu tidak bisa dibodohin dengan data-data wikipedia atau apapun itu kita bantu bro kita bantu untuk kamu paham hadis yang kamu bawa tapi yang jujur gitu loh apa hadisnya narasinya pertamanya apa telah menceritakan kepada aku salama bin sabib haddasani salamatu benu sabib coba di hadis anda apa bunyinya eh hadis yang anda maksud hadis itu apa wuih bro bro kalau rasulullah salallahu alaihi wa sallam beliau bersabda jangan bersedih sesungguhnya Allah bersama kita lalu rasulullah muhammad salallahu alaihi wa sallam mendoakan keburukan kepadanya hingga kudanya jatuh ke lumbur hingga sampai perut lalu ia berkata aku tahu kalian berdua mendoakan keburukan padaku sekarang berdoa berdoalah kepada Allah untukku berdoalah kepada Allah untukku demi Allah aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua lalu berdoa kepada Allah berdoa kepada Allah mana ini emang ini apa namanya kalau nyembah Yesus itu bikin apa ya suka bohong sama kitab orang lain gitu loh jangan nyembah Yesus kitabnya sendiri aja kitabnya sendiri aja dibuat bohong-bohong semua apalagi kita punya orang bro ayolah bro buka bro tanggung jawab loh buka disitu bro bro buka disitu lalu berdoa kepada Allah gak ada disana baik original textnya gak ada terjemahnya pun tak ada bro buka disitu nabiya sallallahu alaihi wa sallam coba tunjukkan di zilliha summa basatu alaih kim kan summa kultu nam ya rasulullah wana amfud lakam haulaka fanam tak ada disini gak coba open maizahan nabi roh itu kau yang buka disitu jangan tadi tadi udah dibaca itu gua open dari aku yang sebenarnya lalu tuh screenshot terjemahan dari screenshot bacakan esiklopedi website-nya 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 apa namanya website-nya apa namanya encyklopedia hadis itu udah diperbarui encyklopedia hadis ency saya cek sekarang gak ada lagi tuh encyklopedia hadis gak ada lagi hilang hilang hadisnya penenggantinya nomornya dipindahkan ke lain memang hadis ke nomornya diganti-ganti garak Saudi hadis-hadis encyklopedia 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 hadis Saudi dengan indonesia ke abis ekipedia itu yang ini bukan encyklopedia siapa lama-lama encyklopedia encyklopedia hadis diubah nomornya ini udah enggak ada enggak ada yang ini maksudnya encyklopedia hadis oh ini maksudnya enggak punya enggak ada enggak ada kita udah punya-punya gue punya nih 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 lu punya pergium enggak lu ini 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 ya ini ya iya tapi diumpah mereka bukannya dua isinya kok diubah diketik aja Allah berdoa gitu ya kita ketik aja Allah berdoa kita ketik ya Allah berdoa gitu ya gini ya ini Allah berdoa ya ada 1007 hadis oleh sultan masih loading siapa sultan aku sultan nah ini musad Ahmad Ahmad muslim 4879 ini bukan coba kita coba klik ini shohi nih muslim nih bahwa Nabi Allah salam berdoa yang ini iya oke bukan bukan itu aduh oke kita baik lagi terjemahannya otah terjadi terjemahan berdoa ini ini bahasa indonesia nah ini dari Anas dia berkata bahwa Nabi Allah salam berdoa itu gak ada sampai gundul yang dibacakan jumat tadi yang dibacakan jumai tadi yang 5329 itu terjemahannya diubah 5329 terus diarapnya Allah berdoa itu apa emang kalau diarapnya Allah berdoa apa bahasa Arabnya eskris apa ya copy pasti masukin ke Google ini orang ini ini yang berak ini iman lu tapi gue yang boke disini 5329 berdoa itu bahasa Arabnya apa Allah berdoa nih 5329 udah nih nih 5329 di disitu maka berdoa kepada Allah itu artinya nih 532 gitu gini gini ya esikopedi hadits ini kalau pada Allah ayo ayo khalli soni mima anafihi walaka alai nih padaku 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 tapi isinya kan beda tadi yang dibacakan tadi yang udah meninggini meningginilah meninggini ini ini bacain aja deh matius matius 222 mendingin aja baca deh naiklah yesus ke atas keledai yang dicuri dari betfage seperti biasa Yesus memasukkan jari kemaluannya ke lubang kemaluan keledai itu hingga mengeluarkan jawab ini ini kayaknya udah dirubah nih karena kalau dulu ini kalau dulu sebelum diedit oleh pendeta kristen protestan ini kayaknya udah harusnya ada ini mana sekarang kayaknya udah dirubah deh ya islam gak bisa dibodohi bang islam gak bisa kalian gak bisa bodohi kami upaya upaya untuk melintir berhadis supaya untuk melintir Al-Quran itu sudah di pendahulu pendahulu kalian itu sudah pernah lakukan tapi tak berhasil gak bisa yang menjaga islam itu Allah pencipta langit dan bumi pengelit hadis juga udah bersahadat lah ya betul ini kenapa kok udah gak ada sekarang kenapa sekarang di terjemahannya udah gak ada gitu ini yang soal yesus naik lah yesus ke atas keledai yang dicuri ini ini kayaknya sama kayak hadis deh udah berubah nomornya kayaknya 20 nomor 22 ya iya tuh banget aja sampai tau loh tuh matis 22 terjemahan ini berubah kayaknya tuh sama kayak tadi yang lu bilang Allah berdoa udah berubah juga sama nih kok bisa hilang ini ini dia pikir Allah berdoa ini semoga doa dan damai sejahtera Allah besertanya mungkin ini itu masalah terdiam dia udah terdiam dia dah siksa dia itu berusaha mencari mencari remis karena Yesus berdoa dia edit lah sendiri disana dia edit terus di screenshot kemana-mana beredar datanglah orang sidikan si kopior ini foto otaknya setengah babi gitu percayalah edit editan dipakai langsung kemari 1928 itu bahasa Indonesia yang disempurnakan masih pakai kata misalnya Jakarta Jakarta jadi 1928 itu yang kamu tunjukkan itu pakai bahasa Indonesia yang disempurnakan sejak kapan bahasa Indonesia disempurnakan 1928 ada dua tampilan lagi 1928 aduh aduh Indonesia 1928 itu masih pakai bahasa bahasa belum disempurnakan misalnya Jakarta pakai Dedia Jakarta ini adalah Alkitabku pakai bahasa Indonesia yang belum disempurnakan terus kenapa masalah tapi bahasanya lama ejaan lama terjama terjama ejaan yohanes 1313 yang lama itu katanya terjama 1928 tapi pakai bahasa Indonesia ejaan lama yohanes 13 yohanes 13 13 itu tertulis disitu pertamanya dulu ya kamu memakai aku guru dan tua tua tuan tuan ya kenapa di jaman sekarang berubah menjadi Tuhan kenapa berubah menjadi Tuhan kenapa bisa berubah dari tuan menjadi tuan kenapa berubah begitu syarab kayak ini nggak kalian atas pedipuan kita diterjemah semua tapi masanya penipuan itu itu milik internal kalian sempurna itu punya menang siapa yang bikin kelihatan ini kalian aku udah baca 15 tahun lalu ya mana kamu eh mana tahu ajakku karena bahasanya disitu masih datamu mana datamu mana datamu mana saya itu sampai 10 ya kalau kamu enggak punya data dulu saya tentang kudak dulu 18 Indonesia menyempuruh kenejaan nya 3 4 kalau yang ditayangkan tadi 6 belum disempuruh 7 8 9 10 darah datanya jadi tendang aja kekanan babi yang punya datam di bawah hadis katanya tapi dia dapat hadisnya dimana mestinya kalau menuduh itu ini data saya bawa nih nih baca lihat begitu kita yang disuruh setelah ditemukan gak gak ada yang dia ditudukan katanya dia udah lupa asar pemakan bangke beruang gue seger gue kenapa ya orang-orang suka edit-edit ya ini saudara Tomat eh Tomas Tomas Selamat pagi Indonesia Alhamdulillah Tomas Selamat pagi Indonesia Tomas Pak Tomas udah HP masuk kacang matanya minus berapa Pak Tomas atau plus penci lancar Pak Tomas Pak Bayu Haji Selamat sore Pak Bayu Pak Bayu Iya kenapa Pak Bayu Pak Bayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Jumat Bang Andi Semuanya yang diatas Gimana kabar Bapak Yuk Kencing lancar Yang gak kencing lancar tuh oten Otaknya sama Otak sama Sama kencing Otan Tentang mau marah sama oten saya mau marah sama oten yang turun tanggung kamu on kembak oten ini ini masih terlalu ya masih punya adat di kenapa orang lagi ngobrol habisnya gitu loh kamu enggak punya adat loh ini Masya Allah baru lagi ngomong lho ngomong juga ini apa sih Masya Allah kok bisa begini agama kasih kayak gini ini kembali muslim muslim ngomong aja enggak boleh bagaimana kalau dia yang banyak ritas ya apalagi temannya bombom kesana ya bergaung-gaung semua merong-raung kasih telah jadi aman ini turunin diam ya terusin Bang kalau menyanyi ya 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 semua marah sama oten yang tadi banget menghenti yang turun dia huruf jaya aja nggak pecus sok-sok kritik badis ya suruh nampilkan enggak mau inilah kurang ajarnya oten ini sudah pemakan babi sudah enggak sunat kurang ajar pula ini dimana-mana ini dimana-mana dimana-mana komal Bang Bang Andi saya kan ketika saya enggak enggak ada di bawah di sahabat Bang Jumah kan saya juga akan nonton-nonton di live-live teman-teman itu kan kata-kata seperti ini memang gua blok-blok si oten ini Alhamdulillah Indonesia ada debater-debater kayak Bang Andi Bang Jumah dan teman-teman ya yang ilmunya enggak enggak dilakukan sehingga bisa meng-counter mulut-mulut si congor-congor kayak gini ini secara saya yang marah bukan saya saya sendiri mungkin saya sedikit mewakili lah teman-teman yang di bawah gitu loh baca huruf jaya aja nggak pecus Hah soalan ngertik-ngertik HD suruh nampilkan ini enggak bisa tuh orang aja betul oten ini enggak tahu diri nih sudah minoritas soalan pulau ini kita aja Bang Andi sedikit waktu menyita diskusi sesama oten cuma ya kita lah Bang Bang Jumah ya hanya kesal sedikit aja lah nggak apa-apa kan Bang Andi dikit-dikit naik kesal kayak gini kan sekarang kita juga nyimak di bawah masalahnya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa sih siap-sapet Bang Jumah jangan-jangan saya naik langsung diturunin ya Jangan naik turun nih saya dikadang-kadang mau naik itu teranggung malu Bang Jumah padahal saya naik itu nunggu lama dulu pada setengah satu kadang-kadang jam 2 kadang-kadang setengah tiga itu dulu nanti Pak itu dulu Pak Bayu ini kalau kita habis debat di jumlah yang bersihin ruangan loh eh Oh jodoh lah Pak Gadi saya ganti nama ganti-ganti akun terus nah kemarin-kemarin supaya saya bisa naik ya ganti macam-macam akun ganti muka kotak dan macam-macam ini enggak apa-apa cuma pakai akun ini ajalah mau dinain sama sahabat Bang Jumah ya bodoh gadina ini bodoh amat lah kalau tega enggak mau dinain ya sampai kiabat enggak apa-apa lah kita aja bagi lagi-lagi sama Oten yang penting saya sudah tercapai sudah maki-maki sama Oten yang enggak punya otak itu ya kurang aja betul dulu ini enggak semua remode begitu yang tadi yang tadi Bang yang tadi yang turun tadi yang tadi jombolpedia aku mau naik coba juga boleh-bahagium terima kasih saya kasih bong-bahagium juga ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sambut lagi Ajuar mantap dulu Ajuar sabar dulu Hai tanya dari sekte mana Ajuar dari mana sekte mana mau nanya sama 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 Bang Jumah iya sekte apa Hai setiap apa apa itu safety enak aja lu naik open kem najis gue liat bukamu kau sopan kemas mukamu kayak Sundal naik aja tapi enggak usah buka kamera Sosok akrab naik disini lu Bang Jumah iya juara namanya ditanya dari mana Pak agama-apa mau tanya sama Bang Jumah lo iya ditanya agama-apa dulu ada Islam yang ngomong dari tadi ucapkan salam dong gimana sih lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Islam Islam lanjutkan lanjutnya lanjut-lanjut ya Hai mau tanya apa Bang Bang Jumah marah Enggak menada aku pernah marah betul serius Hai takut marah Enggak masak kemarau orang bertanya marah coba tadi itu yang yang nah itu siapa oten itu ya udah tadi dia nggak punya adat yang menit Oh iya sudah naikkan coba nggak usah buka kamera Bang hai 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 ya nomor selbosok Assalamualaikum 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 ya salam sejahtera untuk kita semua Iya Iya apa kamu mau tanya ke saya push dari agama mana ini saya katolik Oh katolik mau ditanya iya boleh Oh serius-serius kamu bilang disitu Yesus orang benar tanda tanya tanda seru sini saya tanya sekalian Oke 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 silahkan mau disitu kamu satu doang ya udah cukup Cukup dengarkan pertanyaannya cukup dengarkan pertanyaannya katanya mau ditanya ya Oh dia loh katanya suruh pasal besok bertanya diam-diam kamu tuh kasih tahu kebenaran tidak sesuai dengan keadaanmu lo katanya bodi aja bahwa kenapa setres kalau setres jangan minum kalpana biar setel panas oles katanya mau ditanya seperti Jokowi kalian menggunakan Jokowi kalian punya otak enggak dokumen siapa yang inginnya Jokowi sih kenapa-kenapa tadi ada Kristen di sini naik bagian apa Jokowi di sekret kalian sopintar terus ada kata-kata ini mau diskusi enggak dengan kita ya modis-modisnya modis kusing enggak Hai kristi muliana sekren oke baik temanya apa temamu ya oke baik menurut Tuhan menurut Tuhan menurut Tuhan di dalam perjanjian lama boleh tidak orang benar itu dibunuh boleh dimana dalilnya mana dalilnya saya katolik eh loh saya tidak tanya Anda siapa Anda katolik kalau kalonjing saya nggak tanya saya tanya ada nggak di dalam perjanjian lama Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar kena kau di sini Hai nggak usah buka kamera buka masyarmu Hai enggak usah buka kamera nanti kau jatuh cinta sama kakiku nggak usah buka maskermu nanti kau jatuh cinta sama kakiku nggak usah buka gini udah masuk topik ini kenapa mau buka masker kenapa hitung sampai 10 saya itu sampai 10 mau topik atau tidak ya satu kenapa bisa buka kaki kenapa kenapa harus Hai kenapa bisa ambah harus buka kaki kenapa saya hitung sampai 10 kamu mau diskusi atau tidak keturun saya itu saya dulu nanti enggak langkah jangan lupa Hai kamu mau buka-buka kamu mau ini mau mau diskusi ingat mau iya udah jangan emosinya ngomong benar-benar biar baju menghadapi sendiri biar biar cara ngomong orang santai-santai Hai ya jangan bawa suku jangan bawa suku enggak sebuah suku kamu kenapa enggak bawa suku takut ketahuan enggak gini coba kamu tunjukkan kepada saya dalilnya masih kofit enggak usah kamu urusin tuh asal pribadi ngapain kok pribadi agama aja ya ngapain kau urusin saya betul mas Hai agama bukan untuk diperdebat Hai lalu kamu naik sini tolong mak saya mau pasaran mukanya harus udah diturun enggak ada gunanya manceng emosi dia itu banyak kami ramahnya Ayo kita dah hadapi siapain ya Riansa Aduh Oke cojago deh ya enggak papa Bang Andi kita permalukan dia mumpung ditonton banyak orang 4 tapi dia enggak jadi enggak mau diskusi pakai data cuman nantangin doang berantem itu dia salahnya kalau mau cuman berantem dari sini nggak bisa Marcel biar-biar mandi tante Marcel saya kan minta dalil apakah Tuhan membolehkan dan membunuh orang yang benar Bosa mengatakan bukannya telahnya mana kalau Dalia mana Wai dengan kasih kalau dia tidak melayani dengan kasih kalau dia tidak berbagi dengan kasih Hai saya minta dalil diperjanjian nama kamu nggak sopan kamu Tuhan rumah kok tidak open game kamu tahu dalilnya mak dalilnya diperjanjian lama mana dalilnya diperjanjian lama Tuhan rumah kalau mau terima kamu dimana-mana selalu enak kita tidak berharap Anda buka kamera kami jijiknya mukanya laki-laki tapi mukanya kayak benj-benj kayak suara perempuan kami jijik ya jadi jadi kamu tunjukkan dalilnya di kitab di kitab perjanjian lamamu Tuhan memerintahkan membunuh orang yang benar silahkan kita minta dalil buka perjanjian lama atau setara apa kamu lalu saya atau setara apa kamu suruh saya katanya mau diskusi katanya mau diskusi saya dengan rumah yang lain diam yang lain masih masih dibawa saya minta dalilnya di perjanjian lama kitab Spanyol kitab yang kalian curi dari agama Yahudi itu ada enggak didalamnya tertulis perintah membunuh orang yang benar ada enggak Hai intensinya apa Oh sabar ya ada yang minta intensinya apa jadi saya mau kasih dulu kami mau saling mendoakan soalnya eh mama eh jangan lupa bawa tisu ya tisunya dikasih parfum merk parfumnya itu caplang hai 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 saya tanya sama mu mana dalilnya di perjanjian lama Tuhan memerintahkan dan membunuh orang yang benar dalilnya mana Hai kenapa kameraku dimatihkan